Pria ini adalah seorang pegawai perusahaan teknologi internasional Amerika yang diakini sebagai mata-mata Cina untuk mencuri inovasi teknologi dari negara Amerika Serikat Hal ini terbukti ketika dia tertangkap basah mencuri dokumen digital yang sangat rahasia milik perusahaan General Electric terkait dengan desain dan manufaktur turbin gas uap yang dinilai menguntungkan perusahaan-perusahaan Cina jutaan dolar Yang menarik yaitu cara pria ini mencuri dokumen-dokumen tersebut dengan menyembunyikannya di dalam sebuah foto digital dan kemudian mengirimkan foto tersebut ke email pribadinya Teknik ini disebut steganografi yaitu cara menyembunyikan suatu file data di dalam kode file data yang lain Pertanyaan yang juga menarik untuk dibahas yaitu Apa yang dilakukan pihak Amerika kepada pria mata-mata ini? Nah, untuk mengetahui detail kasus ini beserta fakta-fakta terkait kegiatan spionasi industri negeri tirai bambu Cina untuk mencuri inovasi teknologi Amerika Langsung saja kita mulai Xiaoqing Zheng adalah seorang pria berusia 59 tahun keturunan Cina berkewarganegaraan Amerika yang bernama Sili di Niskayuna, New York Ia dinyatakan bersalah atas konspirasi untuk melakukan spionasi industri atau ekonomi setelah sidang selama 4 minggu yang berakhir pada 31 Maret 2022 Zheng bekerja di perusahaan General Electric Divisi Raya di New York sebagai seorang insinyur yang berspesialisasi dalam teknologi penyegelan turbin segel turbin tersebut dapat mengoptimalkan kinerja turbin dengan meningkatkan tenaga atau efisiensi sehingga dapat memperpanjang umur penggunaan mesin Zheng pernah mengerjakan berbagai teknologi untuk mengatasi kebocoran mesin turbin uap ia bekerja di perusahaan itu dari tahun 2008 hingga musim panas 2018 sedangkan General Electric adalah perusahaan teknologi internasional yang terkenal dengan pekerjaannya di sektor kesehatan, energi, dan penerbangan perusahaan ini juga membuat berbagai produk mulai dari lemari es sampai mesin pesawat terbang informasi yang dicuri Zheng terkait dengan desain dan manufaktur turbin gas dan uap termasuk pisau turbin dan segel turbin informasi yang dianggap bernilai jutaan dolar itu dikirim ke kakitangannya di Cina yaitu Zhao Shizang, seorang pengusaha Cina kegiatan spionasi Zheng mulai tercium pada awal tahun 2016 pada bulan Februari 2016, Zheng memberitahu General Electric bahwa dia mengoperasikan perusahaan pemasok suku cadang penerbangan di Cina bersama saudara laki-lakinya dan kemudian Zheng meminta izin untuk memastikan perusahaan itu tidak melanggar aturan apapun terkait konflik kepentingan General Electric kemudian menyetujui proposal tersebut dan meminta agar dia melindungi kekayaan intelektual perusahaan perusahaan yang dimaksud disini yaitu General Electric setahun kemudian pada akhir tahun 2017 pihak perusahaan menemukan sejumlah besar file atau dokumen terenkripsi yang tersimpan di komputer kerja Zheng menggunakan X-Crypt sebuah program yang tidak disediakan General Electric kepada karyawannya perusahaan kemudian diam-diam memasang monitoring software pada komputer Zheng untuk mengetahui file apa yang dienkripsi dan apa yang dilakukan dengan file terenkripsi tersebut pada Juli 2018, General Electric mengetahui bahwa Zheng telah menyematkan sebanyak 40 file terenkripsi berupa dokumen inovasi teknologi turbin uap ke dalam sebuah foto digital matahari terbenam dan mengirimkannya ke email pribadinya setelah diteluzuri ternyata foto yang telah disematkan dokumen penting yang sangat rahasia itu sudah dikirim Zheng ke rekan bisnisnya Xiaoxi Zhang yang berlokasi di China akhirnya pada 1 Agustus 2018, FBI menyerbu kediaman Zheng menginterogasinya dan menangkapnya kemudian terungkap bahwa dia telah beberapa kali menggunakan steganografi untuk mencuri informasi penting dari sistem komputer General Electric kedua pihak itu diduga menggunakan informasi yang dicuri untuk memajukan kepentingan bisnis mereka sendiri di dua perusahaan penelitian dan pengembangan turbin yaitu Liaoning Tianyi Aviation Technology milik Xiaoxi Zhang dan Nanjing Tianyi Avitec milik Xiaoxi Zhang menurut surat dakwaan, mereka berdua menerima dukungan finansial dari pemerintah China melalui kedua perusahaan tersebut dan mereka aktif berkoordinasi dengan pejabat pemerintah China Direktur FBI Christopher Wray bahkan memperingatkan bahwa Beijing bersama mencuri teknologi penting dengan cara apapun yang diperlukan namun China dengan keras membantah tuduhan tersebut dan menyebut tuduhan itu sebagai fitnah yang disengaja Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying juga menegaskan bahwa pemerintah China tidak pernah berpartisipasi atau mendukung siapapun dengan cara apapun untuk mencuri rahasia dagang negara lain tetapi Nazi sudah menjadi bubur atas perbuatannya tersebut Xiaoxi Zhang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara beserta denda sebesar 7.500 dolar dan menjalani 1 tahun pembebasan pasca penjara yang diawasi Itulah salah satu kasus spionasi industri yang melibatkan China dan merugikan perusahaan raksasa General Electric Amerika Jika kalian menyukai video-video seputar skandal, spionasi, dan kasus-kasus unik lainnya silahkan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Tripod Studio Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya God bless you all